Sada ya nak, kalau makan ikan teh kalian suka bagian apanya? Kalau emak mah sudah pasti lebih suka bagian kepala. Pokoknya buat emak bagian kepala dari ikan teh yang paling raus, oi! Kepala ikan yang mau emak olah teh gak biasa. Bukan kepala ikan kakap atuh, kepala manyung juga bukan. Hayo, ada yang tau gak nih? Hehehe, hari ini emak mau masak kepala ikan kadukang. Itu loh, ikan yang sering diolah jadi jambal roti. Kalau dimasak pindang saat, rasanya mantep banget. Untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Ada bawang merah, kemiri, cabai rawit, bawang putih, kunyit, jahe, gula merah, dan garam. Bumbu tambahannya daun salam, lengkuas, serai, dan daun kedongdong. Hari ini emak mau bikin pindang saat dari kepala ikan kadukang. Karena ikan kadukang baunya amis, untuk menghilangkan amisnya, emak pakai banyak kunyit dan tambahan jahe untuk nunggunya. Nah, kalau bumbu sudah halus, langsung emak tumis sampai harum. Diaduk-aduk supaya gak gosong ya. Jangan lupa masukkan daun salam, lengkuas, dan batang serai. Selanjutnya, masukkan garam dan bumbu penyedap. Untuk takarannya, ya sesuai selera aja. Diaduk lagi biar bumbunya meresap. Sekarang tuang air secukupnya ya. Ditunggu sampai mendidih kurang lebih 20 menit. Setelah mendidih, emak mau tambahin daun kedondong nih. Daun kedondong ini untuk menambah cita rasa asem pada masakan. Rasa pindang saat bakal semakin raos. Daun kedondong juga punya banyak manfaat. Salah satunya mengobati sakit lambung lho. Kalau daun kedondongnya sudah layu, ikan kadukangnya bisa langsung dimasukkan. Selain diolah jadi masakan berkuah, di pangandaran, ikan kadukang biasanya diolah jadi jambal roti. Kalau suka makan di warung Sunda, pasti deh paket nasi liwut komplitnya ditambahi sepotong jambal roti. Ikan ini banyak disukai karena dagingnya lebih putih dari ikan lainnya. Dagingnya juga empuk, mudah hancur ketika digigit. Seperti roti, makannya disebut jambal roti. Kalau harga ikan segar per kilogramnya Rp27.000, tapi kalau sudah jadi jambal roti, naik jadi Rp100.000-an. Kalau berkunjung ke pangandaran, jangan lupa atuh beli jambal roti. Nah, masakan emak sudah hampir matang. Bisa deh ditambahkan kecap manisnya, lalu didiamkan sampai airnya benar-benar meresap kurang lebih satu jam. Ini dia yang ditunggu-tunggu akhirnya matang juga. Pindang saat kepala ikan kadukang ala emak enak. Kucurin kuahnya juga ah. Hmm, harum banget ini sada ya nak. Tuh, sekarang udah matang nih. Lama banget. Ya iya, ini cukup lama kalau masak pindang saat mah. Mereka kutukan satu atau dua jam. Biar tuh bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya, kepala ikan. Tuh, kalau makan ikan kadukang tuh harus panas-panas. Biar lebih mantep. Pindang saatnya panas, nasinya juga panas. Mantap pisan, oi. Sada Yana harap bersabar. Ini cobaan untuk Sada Yana di jam makan siang. Uff, sekarang mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Uff, panas tuh. Masih ngebul. Hmm, enak banget. Makan. Manis, asem, pedas. Lada. Mantep dong. Yang kenyang kamu makannya. Tuh, lihat. Emak sama Adani sampai gak bisa berkata-kata lagi. Saking nikmatnya makan kepala ikan kadukang. Bahaya ini sih. Enaknya bikin lupa daratan, oi. Jangan lupa cobain resep pindang saat ala emak Ena di rumah ya. Dijamin lagi dan mengenyangkan. Selamat mencoba ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax